KOMISI 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramustuti mengatakan, regulasi terkait pengangkatan GTK Honorer sudah ditetapkan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah tentang pengangkatan GTK Honorer. Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama. Karena masing-masing itu saling terkait, tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan. Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan. Pemerintah beralasan pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran. Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya dapat meng-cover pengangkatan GTK Honorer di seluruh wilayah Indonesia. Dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa dikti itu berapa, kemudian kemendikbud berapa, yang lainnya kemana. Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi untuk 20% itu seyukiannya lebih banyak digunakan untuk pendidikan-pendidikan bagi generasi muda. Tim TVR Parlemen melaporkan. Tim TVR Parlemen Tim TVR Parlemen